Intro Orang wahabi ini kalau berbicara pintar Tapi pintar ngakali Tak dikatakan ngakali Mereka itu bicaranya saja Wahabi kalau ditanya Wahabi kamu ini tujuannya apa Mereka pasti menjawab Cita ini mengajak umat Islam Kembali kepada Al-Quran dan Hadith Itu ajarannya Kalau sudah ngomong begitu Gimana caranya kita jawab Padahal itu semuanya hanya propaganda Omong kosong Mengapa omong kosong? Karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran Akhir si wahabi bukan kembali kepada Al-Quran Seperti yang ditaksirkan Seperti yang dipahami oleh para ulama ahli tafsir Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran Yang pertama kembali kepada terjebahannya Itu yang pertama Yang kedua kembali kepada perafsiran Al-Quran Seperti yang mereka mahu Bukan yang dikendali oleh para ulama Itu wahabi Coba kalau wahabi mengerangkan ajaran agama Pasti buka terjemahan Mengapa buka terjemahan? Tidak pernah belajar kita tafsir Tahun 2019 Saim dan teman-teman aswaja di Bali Dekat dengan wahabi Tentang tahlil Lalu kata wahabi ini Orang taklilan di Indonesia ini haram Katanya Mengapa haram? Dilarang di dalam kumpulan Saya bilang Saya ini mengaji tafsir Di pesantren kiai saya Hatam bolak-balik Belum pernah ada tafsir Yang mengharamkan Apalagi ayat Al-Quran Ternyata Kata bimbinan wahabi ini Loh ada di mana? Surah tabarak ayat 2 Allah yang menciptakan hati dan hidup Untuk menguji kamu Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya Sepirik dari ayat ini Kita dituntuk untuk memperbaiki amal Bukan memperbaiknya Orang yang tahlil Maunya banyak-banyak legal Tetapi tidak bagus Lalu saya bilang Kamu tidak mengerti maksud ayat itu Mengapa tidak mengerti Yang menjadi sepirik dari ayat ini Kita ini yang paling bagus amalnya Kebalikan dari bagus itu adalah Jelek Berarti melarang amalan yang jelek Bukan melarang amalan yang banyak Kalau amal soleh Apalagi dikir Semakin banyak Semakin bagus Semakin baik Di dalam Al-Quran Ya ayyuhalladina malukurullah Zikrong kathirullah Berlikirlah kamu kepada Allah Sebanyak-banyaknya Tapi kalau kamu Sedikit-dikitnya Jangan sebanyak-banyaknya Kamu bertentangan dengan Al-Quran Itu wahabi Cuma runungnya Kembali kepada Al-Quran Tetapi Al-Quran yang disalah Tafsirkan Padahal Saudara Rasulullah S.A.W Mawala fi Al-Quran Raqib Falyatabawak Maka adabu minanna Karena siapa Yang menafsirkan Al-Quran Hanya mengikuti Pikirannya sendiri Tidak berburu Kepada para ulama-ulama Sebelumnya Maka siap-siaplah masuk mereka Itu siapa Adalah orang-orang Wahab Wahabi Kemudian yang kedua Wahabi ini sering menatakan Kembali kepada hadith Tapi ini juga propaganda Mengapa propaganda Karena yang dimaksud Kembali kepada hadith Versi wahabi Bukan kembali kepada Kitab-kitab hadith Seperti yang difahami oleh Para ulama ahli hadith Tapi bagaimana Maksud kembali kepada hadith Versi wahabi Yaitu kembali kepada Satu hadith saja Hadithnya cuma satu Iaitu hadith Purnu bid'atil Walala Itu wahabi Wahabi ini kemana-mana Pasti yang dibalak-balak Purnu bid'atil Walala Ada orang menggelar maulih Nanti mereka akan katakan Ada bid'at Mana darinya Purnu bid'atil Walala Nanti ada orang Dahlilan Arab Bid'atil Mana darinya Purnu bid'atil Walala Ada orang Anaknya lahir Dapat Empat puluh hari Baru Bersodokoh Kata mereka Arab Mana darinya Purnu bid'atil Ada orang Istrinya hamil Dapat tujuh bulan Selamatan Datang mereka Dan mereka akan bilang Arab Mana darinya Purnu bid'atil Masa semuanya Mengikut Ahli Haddad Bukan Ahli Haddad Tidak potongan Bersama sekali Istrongan Tidak potongan Bersama